Hujan Indo versus Hujan Jepang Wah ternyata mereka ada bedanya nih teman-teman Nah kalau di Indonesia hujan deras biasanya hanya turun sebentar ya Kemudian cuaca kembali cerah Sedangkan hujan di Jepang itu kerap turun seharian teman-teman Alias 24 jam Dari hujan yang deras kemudian kecil kemudian deras lagi Nah maka dari itu orang Jepang kalau keluar rumah wajib banget nih bawa payung Kalian yang suka nonton anime pasti tau banget dong teman-teman Ini sering muncul di filmnya Nah kalau disuruh milih kalian pilih yang mana nih Hujan Indo atau Hujan Jepang Jangan lupa komen